Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2012 dengan judul Blackrock Film ini akan menceritakan 3 orang sahabat yang ingin kembali mengenang masa kecil mereka dengan melakukan sebuah perkemahan di pulau terpencil Namun ternyata perjalanan mereka tak sesuai rencana, karena di pulau tersebut ternyata mereka tidak sendirian Jadi bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita langsung saja ke isi ceritanya Film diawali dengan memperlihatkan 2 orang sahabat yang sedang dalam perjalanan Mereka bernama Sarah dan juga Lou Hari itu Sarah mengajak teman kecilnya tersebut untuk mengenang kembali masa kecil mereka Dengan berkemah di sebuah pulau terpencil, tempat yang biasa mereka datangi dulu Dalam perjalanan seperti biasa mereka mengobrol kesana kemari hingga tak terasa mereka sudah hampir sampai ke pelabuhan Namun saat di jalan masuk, Lou melihat seseorang yang ia kenal sedang berdiri di jalan masuk Wanita tersebut bernama Abigail Lou pun merasa dijebak oleh Sarah dan menyadari kalau tujuan Sarah sebenarnya adalah mendamaikan mereka berdua Karena Lou dan Abby sudah bermusuhan selama 6 tahun Di sisi lain Abby juga mengkomplin Sarah karena ia melihat Sarah mengajak Lou Ia pun seketika membatalkan perjalanannya dan menyuruh mereka pergi tanpanya Sarah kemudian mencoba menasihati mereka dan mengatakan kalau sekarang adalah saat yang tepat untuk berdamai Karena mereka sudah sama-sama dewasa Ia yakin sekali kalau Lou dan Abby bisa bersahabat seperti masa sekolah dulu Tapi semuanya tetap keras kepala, Abby kembali ke mobil begitu juga Lou Akhirnya Sarah pun mengarang cerita kalau sekarang ini ia sedang menderita kanker Dan umurnya difonis tinggal 4 bulan lagi Kedua temannya langsung syok berat dan tak bisa berkata-kata Sarah melanjutkan sebelum ia mati keinginan terakhirnya adalah melakukan perjalanan dengan dua sahabatnya Ia mengajukan permintaan tersebut pada dua sahabatnya dan mereka pun mengatakan mereka akan pergi Namun rupanya Sarah mengatakan kalau ia hanya bergurau Mereka pun marah-marah ke Sarah saat mengetahui kalau Sarah ternyata berbohong Namun akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan karena mereka telah terlanjur berjanji Setelah itu mereka pun menuju ke sebuah pelabuhan kecil untuk menyewa speedboat Setelah menaikkan semua barang-barang mereka pun berangkat Setelah berjam-jam perjalanan mereka pun tiba di sebuah pulau kecil tak berpenghuni Yang disebut dengan pulau Black Rock Setelah beristirahat sejenak Sarah kemudian memberikan peta pada dua temannya Itu adalah peta yang ia buat sendiri menuju lokasi tempat mereka biasa berkumpul Dan rupanya dari mereka bertiga cuma Sarah yang benar-benar mampu mengingat lokasi tersebut Setelah hampir delapan tahun tak datang ke sana Sarah pun mengajak mereka pergi ke sana sambil menunggu matahari terbenam Mereka pun meninggalkan barang-barang di pantai dan berangkat menyusuri lebatnya hutan Namun di tengah perjalanan Ebi mengeluh banyak nyamuk sehingga membuat Lu menyebutnya anak manja Sehingga konflik diantara Ebi dan Lu kembali mencuat Dan disini kemudian terungkap penyebab perselisihan diantara mereka Yang mana ketika masa sekolah dulu Lu sempat kedapatan berselingkuh dengan pacar Ebi Hal tersebut kemudian membuat Ebi marah dan memutuskan persahabatan mereka Lu pun sudah meminta maaf berkali-kali pada Ebi Namun entah kenapa Ebi merasa Lu tak pernah tulus menyampaikan permohonan maafnya Hal tersebutlah yang membuat mereka bermusuhan sampai sekarang Sarah pun mencoba menengahi mereka Namun Ebi terlanjur kesal dan menghentikan perjalanan Mereka pun akhirnya kembali ke pantai Setelah itu Lu kembali menghampiri Ebi untuk sekali lagi berdamai Namun tiba-tiba Ebi dikagetkan dengan tiga sosok di semak-semak Yang ternyata itu hanya beberapa pemburu Mereka pun sempat kaget karena setahu mereka pulau tersebut tidak berpenghuni Namun setelah diperhatikan Ternyata Lu mengenal salah satu pria tersebut yang bernama Henry Yang mana dia adalah adik dari pacar Lu ketika masa sekolah dulu Lu pun kemudian memperkenalkan Ebi dan Sarah pada Henry Henry kemudian memperkenalkan kedua temannya yang bernama Derek dan Alex Mereka pun berbincang tentang masa sekolah mereka Dan tak diduga Ebi malah mengajak pria tersebut untuk bergabung dengan mereka Di malam harinya mereka pun minum bersama-sama dan terlihat mereka mulai akrab Derek pun sempat bercerita kalau mereka adalah anggota militer Dan mereka sudah pernah bertugas di berbagai daerah konflik Hal tersebut membuat Ebi begitu tertarik pada Henry Dan dalam keadaan setengah mabuk ia pun merayu dan menggoda Henry Keadaan tersebut membuat Sarah kesal dan mencoba menasehatinya Di sana Sarah mengingatkan kembali kalau Ebi telah bersuami Dan tak pantas ia menggoda pria lain Namun bukannya sadar Ebi malah kembali dan memancing Henry ke semak-semak Di sana ia memberikan sinyal-sinyal panggilan agar Henry menyusulnya ke sana Henry pun tak menyianyakan kesempatan tersebut Dan ia pun menyusul ke sana dan mencoba membobol berangkas Ebi Namun tiba-tiba Ebi tersadar dari mabuknya Ia pun mencoba menghentikan Henry Namun itu semua sudah terlambat Henry makin kalap dan malah memperkosa Ebi Ebi pun berteriak sekecang-kecangnya hingga yang lain kemudian mendengarnya Ebi terus memberontak dan kebetulan ia mendapat batu di sekitar sana Dan kemudian menghantamkannya ke kepala Henry Tak lama kemudian yang lain pun sampai di sana Dan mendapati kepala Henry sudah penuh darah Derek mencoba membuatnya tetap sadar Namun Henry rupanya sudah tak bisa diselamatkan Mengetahui sahabatnya mati konyol seperti itu Derek sangat terpukul Ia pun mengambil senjatanya dan berniat menghabisi Ebi Sarah yang melihat mereka mengambil senjata Menyuruh teman-temannya lari Namun Derek berhasil menangkap Ebi Sarah dan juga Low pun ikut menjadi sasaran kemarahan mereka Kesokan harinya mereka tersadar dan mendapati diri mereka terikat Di kejauhan terlihat Derek dan Alec sedang berdebat Alec berusaha mencegah Derek membunuh mereka bertiga Namun Derek sepertinya keras kepala Ia lalu menghampiri Ebi dan mengatakan Kalau ia akan membunuh mereka bertiga Namun Ebi rupanya cukup berani dan malahan Ia menantang Derek untuk berduel Tak mau dibilang pengecut Derek pun memotong ikatan Ebi Dan bersiap untuk bertarung Namun rupanya setelah ikatannya lepas Low dan Sarah juga ikut melepaskan ikatan mereka Ketika ikatan tersebut lepas mereka menyerang dan berlari menyelamatkan diri Mereka kemudian berpencar dan masuk ke dalam hutan Masing-masing dari mereka pun menemukan tempat Untuk bersembunyi dari kejaran Derek dan Alec Derek dan Alec mulai kesulitan menemukan mereka yang berpencar ke sana kemari Ia pun hanya bisa berteriak akan membunuh mereka Beruntung satu persatu dari mereka lolos dari pencarian Derek Hingga kemudian Derek dan Alec masuk jauh ke dalam hutan Mengetahui situasi telah aman Ebi mengeluarkan peta dan mulai mencari lokasi benteng Setelah menyusuri lebatnya hutan Akhirnya ia dapat menemukan benteng tersebut Meskipun benteng mereka sudah rusak parah Dan saat ia berada di sana Tak lama kemudian satu persatu dua temannya datang Di sanalah Ebi menyesali perbuatannya yang membuat nyawa mereka terancam Namun kedua sahabatnya berusaha membuatnya tenang Dan berfokus pada usaha keluar dari dua pria tersebut Sarah lalu mengusul agar mereka kembali ke pantai Dan mencuri kapal Henry Karena tak mungkin mereka kembali ke perkemahan Karena dua pria tersebut pasti sudah menunggu di sana Mereka pun menunggu malam untuk melakukan aksi mereka Akhirnya saat malam datang Mereka mulai melihat di mana Henry menjangkar kapalnya Setelah mengetahui posisi kapal tersebut Mereka pun memutuskan untuk berenang sampai ke sana Namun Sarah mengatakan bahwa air laut sangat dingin Dan kemungkinan ia bisa terkena hipotermia Jika berenang lebih dari 15 menit Namun Low mengatakan tetap harus mencobanya Karena mereka tidak punya pilihan lain Mereka lalu menyusuri hutan hingga singkat cerita Mereka tiba di pantai Sejauh mata mereka memandang Mereka tak melihat penampakan dua pria tersebut Mereka pun mulai merangkak perlahan menuju pantai Namun mendadak Sarah mengatakan kalau jarak kapal terlalu jauh Ia pun menyerah dan mengajak teman-temannya untuk kembali Namun Low dan Abby keras kepala Ia pun meninggalkan teman-temannya Namun sebuah tembakan tiba-tiba mengenai kepalanya Abby dan Low kemudian masuk ke air dan berenang menuju kapal Namun rupanya jarak kapal terlalu jauh Sehingga belum sampai di sana Abby merasakan tubuhnya mati rasa Di tempat lain saat berlari menuruni bukit Alex terjatuh hingga mengalami patah tulang Dan terpaksa Derek tak bisa mengejar mereka Karena ia harus mengurus luka Alex Sementara itu Low dan Abby yang mendengar jeritan Alex Menggunakan kesempatan tersebut untuk kembali ke benteng mereka Karena mereka tak kuat lagi menahan dinginnya air laut Mereka pun melepas semua pakaian basah Dan menghangatkan diri dengan berpelukan Di saat yang sama mereka tiba-tiba teringat Kalau dulu mereka pernah menyimpan barang di sekitar benteng Mereka pun mencari dan kemudian menemukannya Namun rupanya cuma sebuah pisau kecil yang mereka temukan Mereka pun mulai mengatur rencana membunuh Alex dan Derek Kesokan harinya dengan berbekal batang pohon yang telah mereka tajamkan Mereka pun mulai mengintai pergerakan musuh Dari atas Low dan Abby melihat Alex tidur di pasir Mereka pun berencana menghabisi Alex saat ia sendirian Abby pun diperintahkan Low untuk menghabisi Alex Sementara ia akan mengawasi kemunculan Derek Abby pun memberanikan diri merangkak perlahan menekati Alex Namun tiba-tiba suara ranting pohon mengagetkan Alex Ia pun berteriak memanggil Derek Abby pun langsung menyerang Alex dan berusaha membunuhnya Namun Alex berusaha melawan Hingga akhirnya Derek pun muncul dari dalam hutan Derek kemudian membidikan senapannya ke arah Abby Namun Low cepat-cepat datang dan mengalihkan perhatiannya Di saat yang sama Abby berhasil mendapatkan senjata Alex Yang kemudian ia gunakan untuk menembaknya Derek pun kemudian masuk ke dalam hutan untuk mengejar Low Sementara itu Abby tengah bimbang antara naik ke kapal atau menyelamatkan temannya Sementara itu Low terus berlari dari kejaran Derek Hingga ia sampai di tepi pantai berbatu Ia pun tak bisa kemana-mana karena semua jalan penuh bebatuan karang Si Derek kemudian mengunci senapannya ke arah Low Namun tiba-tiba Abby datang dan mendorongnya hingga tembakannya meleset Derek pun kembali mencoba menembak namun pelurunya habis Ia lalu mengeluarkan pisau dan menghadapi para wanita tersebut Akhirnya perkelahian pun terjadi dan Derek mulai dikeroyok Namun ia berhasil mendapatkan Abby dan menghajarnya habis-habisan Namun Low berhasil mengambil batang pohon dan menusuk punggung Derek Namun ternyata Derek masih bertahan Ia pun bangkit kembali dan mengambil batang tersebut Dan kemudian menusukkannya ke perut Low Di saat yang sama Abby kembali dan menggigit leher si Derek Derek sekarang malah menyerang Abby dan mencekiknya Namun Low yang masih bertahan kemudian mengambil pisau Derek Dan kemudian menyayat lehernya Setelah Derek tewas di sana Mereka pun meninggalkan pulau dengan kapal Henry Dan film pun selesai Oke teman-teman jadi seperti itu alur cerita film kali ini Terima kasih banyak sudah menonton Jangan lupa subscribe Semoga teman-teman sehat selalu Dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax